Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, siang hari ini kita akan bahas secara lebih detail mengenai persiapan pemilihan umum dan juga Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024. Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan Pilkada Serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas semuanya, sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat, bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan Pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya. Dan dijelaskan sekalian bahwa tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai. Karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara. Yang kedua, 12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan kita lantik dan segera mempersiapkan pemilu dan Pilkada Serentak di 2024. Oleh sebab itu, kita nanti perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan Pilkada yang ini ini kita belum pernah punya pengalaman serentak. Itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang. Ya, jadi begitulah saudaraku tadi. Ini penyampaian Presiden kemarin sore ya, kemarin malam, tadi malam. Ya, kalau nggak salah tadi malam ya. Ini penegasan betul-betul dari Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, terkait masalah isu wacana jabatan Presiden tiga periode penundaan pemilu dan pepanjangan masa jabatan Presiden. Ini sudah dijawab penerang-penerang dan sudah di-sharekan nomor luas ya. Nah, sekarang ada pertanyaan dari KRMT Roy Suryo on Twitter ya. Sekarang kan banyak mobil nih yang tertulis Jokowi tiga periode. Nah, sekarang kan kita sudah dengarkan Pak Jokowi sudah berulang kali ini yang terakhir kalinya aku dengar ini ya, yang yang tadi malam ini Pak Jokowi menyampaikan. Nah, bagaimana kalau menemukan mobil yang Jokowi tiga periode ini berkelarang, kira-kira bagaimana itu? Ya kan? karena yang beginilah yang membuat wacana nih bisa-bisa ramai nih kalau ada mancing-mancing itu mobil ada di apapain kira-kira ada mobil yang kayak gitu terus diganggu orang karena menyebutnya Jokowi tiga periode padahal Pak Jokowi tidak mau, nah kira-kira bagaimana kalau menemukan mobil seperti itu berarti kan orang-orang yang seperti inilah yang membuat gaduh iya kan? ini bisa membuat gaduh yang begini-begini dia jadi orang seakan-akan bilang di atas diam tapi dibawa bergerak dan dibiarkan jadi terkadang saya di sini ya, mau lihat sekarang Pak Jokowi sudah mengumumkan apakah perlu ya tiga menteri itu dan tiga ketua partai yang mewacanakan tiga periode yang membuat gaduh rakyat Indonesia ini perlu kayaknya kena hukuman kayaknya ini atau mengingatkan dirimu kali karena membuat gaduh, membuat kisru kawan jadi inilah yang membuat habis energi kita di negeri ini ya, habis ya habis energi kita yang ribut yaudah mau ribut, mau ribut, mau ini, buat gaduh sana sini ya, kita siapkan tahun 2004 siapa lagi presiden dan wakil presidennya ya, mana lagi yang dibutuhkan ya, seperti apa tipik kemimpinannya jadi ini saudaraku jadi sebenarnya ini yang membuat gaduh lah ini yang harus kita tangkap ini ya, kalau bisa menteri itu dicopot itu ya menteri-menteri yang tidak teriak wacana-wacana ini ya inilah efeknya ini akhirnya ada demo mahasiswa akhirnya ada yang tertulis Jokowi Tiga Periode di mobil nah, bagaimana kira-kira ini ini, ini, kalau nggak salah ini yang tadi malam ini pengarahan Jokowi ini, Pak Jokowi tadi malam ya terakhir, berarti masih masuk tanggal 10 10 April, malam nah, kira-kira kalau masih menggunakan stiker mobil Jokowi Tiga Periode kira-kira bagaimana itu ya kan apakah tetap dibiarkan atau mungkin ada yang iseng-iseng ganggu-ganggu mobilnya itu bagaimana ini, ya ini berada yang begini-begini nih nah, kira-kira itu mobil siapa jadi saudaraku yang memiliki mobil yang masih tulisannya Jokowi Tiga Periode sebaiknya dilepas saja daripada terjadi ya di jalan yang tidak senang melihatnya akhirnya ramai atau bisa saja mobilnya di apa-apain lebih baik dihapus karena presiden saja presiden Jokowi tidak melontarkan itu ada yang bilang kan bebas-bebas saja nulis Pak iya betul tapi lihat sikonya lihat situasinya inilah imbasnya kalau ada oknum-oknum montri oknum-oknum ketua partai politik mewacanakan akhirnya rakyat terpecah belah gara-gara mereka ini ya kita doakan ada di mahasiswa hari ini yang aksi mudah-mudahan damai aman, tenteram ya karena ini sudah dijawab oleh presiden Republik Indonesia ya bagikan videonya rawan tetap semangat salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati